Rapunzel menyelamatkan Sikur Caci Bodoh. Pada satu masa, di negeri yang sangat jauh, hiduplah seorang gadis cantik bernama Rapunzel. Satu hari, si gadis cantik berjalan-jalan di hutan bersama sahabatnya, Klepsi. Taukah kau, Klepsi? Kadang aku ingin menamai seluruh bunga. Misalnya, lihat itu, namanya adalah si permen kapas. Yang cantik ini, si purnama Merah. Kala Rapunzel dan Klepsi bersenang-senang di antara bunga-bunga, di suatu tempat lain yang jauh. Sikur Caci Bodoh, salah satu sahabat putri saju, tersesat di dalam hutan. Tolong, tolong, aku terjebak di rawa, aku tenggelam. Oh, lihat Rapunzel, yang ini namanya. Diam, diam dulu Klepsi, kau dengar itu? Eh, dengar apa? Tolong, apa ada orang di sana? Aku tenggelam. Ada orang perlu bantuan, Klepsi. Rapunzel menjepitkan Klepsi di rambutnya, lalu berlari secepat mungkin. Ternyata, Kucaci Bodoh terjatuh ke rawa dan nyaris benar-benar tenggelam. Begitu ia berteriak, Rapunzel datang menolong. Oh, mulai tenggelam. Hah? Itu dia. Tunggu, kami kan menolongmu. Rapunzel menggenggam rambutnya erat-erat, lalu melemparkannya ke arah Kucaci dalam rawa. Kau bisa melakukannya dengan sebelah tangan. Ayo, pegang yang erat. Oh, baik. Aku mengerti. Tarik aku. Berkat Rapunzel, Kucaci bodoh selamat dari rawa. Namun, kini tersangkut di pohon. Oh, tapi ku masih terpasang. Oh, tolong. Aku tersangkut. Dasar bodoh. Oh, apa? Bagaimana kau tahu namaku si bodoh? Aku tidak tahu. Aku hanya menertawai kekonyolanmu. Tangkap ini. Kucaci bodoh memerosot turun, berpegangan pada rambut Rapunzel. Wah, terima kasih. Kau dua kali menolongku. Hutan ini penuh kejutan. Kau harus selalu waspada. Kucaci tercengang melihat jepit rambut yang bisa berbicara. Kucaci emas non-agung yang berbicara itu? Jepit rambut? Namanya Klepsi. Ia berubah menjadi jepit rambut karena mantra penyihir jahat. Ia punya kisah sedih. Aku Rapunzel. Kau siapa? Aku Kucaci bodoh. Aku salah satu sahabat mungil Putri Salju. Oh, semestinya aku sudah bisa menebak. Kucaci bodoh. Kau mengenal Putri Salju? Ya, tentu saja aku mengenalnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Putri Salju. Pesta yang meriah akan diselenggarakan di kastil. Maukah kau datang? Oh, menyenangkan sekali. Bukan begitu, Klepsi. Kalau ada kue ulang tahunnya, aku tak bisa menolak. Ayo berangkat sebelum terlambat. Ikut aku. Setelah kurcaci bodoh, Rapunzel dan Klepsi berjalan sebentar. Si kurcaci tiba-tiba berhenti. Hmm, Rapunzel. Sepertinya kita salah arah. Kita berjalan ke arah sini. Hmm... Oh, bukan. Ya, mungkin arah sini. Arah sini. Sini. Aku ingat. Situ. Bukan, bukan. Arah sana. Arah sini. Arah sini. Saat si bodoh berjalan ke berbagai arah berbeda, Ia makin bingung dengan banyaknya jalur. Bodoh, jika kau tak juga menemukan arah yang benar, pestanya telah berakhir saat kita tiba. Rapunzel dan si bodoh tak menyadari bahwa mereka berada di dekat lokasi Goa Hela saat mencari arah yang benar. Ratuku, kabar bagus. Kabar bagus. Kabar bagus. Ada apa dan kau kau mengganggu saja? Ratuku, silakan Anda lihat sendiri dengan pola mata Anda yang indah. Saat Hela memeriksa ke bawah lereng Goa, ia melihat kurcaci bodoh dan rapunzel. Sulit dipercaya. Ayo, Dankov. Kita tangkap kurcaci itu dan putri salju akan datang lagi pada kita. Hela menciptakan bola sihir terbuat dari jeli di antara kedua tangannya. Lalu meluncurkannya menuju lereng Goa. Bola jeli itu semakin besar kalau berguling ke bawah. Wow, lihat ratuku. Seperti bola jeli anggur raksasa. Saat si bodoh, rapunzel, dan klepsi berusaha memutuskan arah yang dituju, tanpa mewaspadainya, bola sihir Hela berhasil mengurung si bodoh. Hei, ini datangnya dari mana baunya? Seperti jeli anggur. Oh, apa itu? Apa yang terjadi? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Tolong. Hingga rapunzel menyadari apa yang terjadi, si bodoh terbawa terbang ke angkasa. Hah? Hei, ya ampun. Begitu si bodoh semakin mendekati matahari, jeli sihirku akan meleleh dan... berubah menjadi potongan kue. Hei, 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 hei. Bukan, dan kov akan meleleh dan... Kalau Hela mengungkapkan rencana jahatnya, si bodoh makin tinggi naik ke angkasa. Sementara rapunzel berusaha menolong dengan menggunakan rambutnya. Ia mencoba sekali, dua kali. Namun tak berhasil menolong si bodoh. Oh, rapunzel. Drado. Kita panggil Drado dan kita bisa menumpang terbang ke angkasa. Ide yang bagus, Klepsi. Rapunzel menerbangkan rambutnya, lalu mengibaskannya ke kiri dan ke kanan. Drado yang sedang memakan buah naga, melihat rambut rapunzel meminta bantuan. Ia berpikir pasti ada sesuatu yang tak beres, hingga ia langsung beranjak. Drado, kita terbang ke arah matahari. Kita harus menolong kerjaci bodoh. Rapunzel menaiki Drado, lalu mulai terbang ke angkasa bersama. Udara menghangat saat mereka mendekati matahari. Meski Drado merasa kepanasan, ia tetap terbang sekuat tenaganya. Kurjaci bodoh terbang sangat tinggi, hingga hutan nampak begitu kecil di bawah. Tolong! 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 Aku tidak mau jatuh ke goa helah. Tolong! Tolong! Begitu bola jeli sihir meleleh sepenuhnya, kurjaci bodoh mulai terjatuh ke tanah. Oh, 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 jatuh! Tolong! 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 Drado berhasil menangkap si bodoh, sebelum benar-benar jatuh ke tanah. Oh, oh, hampir saja. Sudah yang ketiga kali ya. Kami telah menyelamatkanmu tiga kali. Pastinya burung raksasa ini datang dari mana? Iya seekor naga, sahabatku Drado. Akhirnya si bodoh, Rapunzel, dan Klepsi menemukan kastil putri salju berkat bantuan Drado. Hei, lihat! Itu kastilnya! Kurjaci bodoh segera berlari ke arah putri salju. Tuan putri, aku pulang! Dari mana kau? Kami mencarimu kemana-mana. Kami jadi khawatir. Aku tersesat di hutan, dan malangnya aku tertangkap oleh Hela. Hela? Rapunzel dan kawan-kawannya telah menyelamatkanku. Rapunzel! Klepsi! Naga raksasa! Ini adiah ulang tahunmu dari ku, putri salju. Putri salju sangat gembira melihat Rapunzel. juga berterima kasih telah menyelamatkan si bodoh. Ya ampun! Kejutan yang menyenangkan. Senang bertemu denganmu. Selamat ulang tahun, putri salju. Terima kasih. Ayo, kita masuk ke kastil dan berpesta. Dua putri cantik itu berdansah. Dan bergembira sepanjang malam pada pesta itu. Sementara Hela dan Dankov masih menunggu bola jeli sihir meleleh, dan si kurcaci terjatuh. Ratuku, apakah bola jelimu belum meleleh juga? Semestinya sudah meleleh sejak tadi. Dankov, lekas periksa apakah kurcaci bodoh masih melayang-layang di udara. Siap, Ratuku. Aku pergi sekarang. Terima kasih telah menonton!